Ini bila perlu didengarkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia khususnya. Saya membeli minyak memakai uang baru ini tidak berlaku di Pertamina. Isi bensin pakai uang baru, warga Lampung ditolak petugas SPBU Pertamina dengan alasan ini. Tengah beredar sebuah video, seorang pria mengaku kalau uangnya ditolak petugas SPBU saat akan mengisi BBM. Hal itu diketahui dalam unggahan Instagram e-terang media pada Sabtu 20 Agustus 2022. Dalam keterangan unggahan menyebutkan kalau pria tersebut ditolak uang baru senilai 50 ribu rupiah oleh petugas SPBU. Terlihat pada video, seorang pria tengah memegang uang kertas baru senilai 50 ribu rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ia mengaku kalau berniat mengisi BBM di SPBU dengan menggunakan uang kertas tersebut. Namun saat sampai di SPBU, petugas malah menolak uang tersebut dengan alasan kalau uang kertas 50 ribu rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak berlaku di sana. Ia pun mempertanyakan lewat videonya, meminta pemerintah terutama Bank Indonesia untuk menjelaskan uang tersebut apakah benar berlaku sebagai alat tukar yang sah atau tidak. Diduga, petugas SPBU ini tidak mengetahui kalau Bank Indonesia sudah mengeluarkan uang emisi 2022 yang kini sudah berlaku di wilayah Republik Indonesia. Diketahui, lokasi pria yang uangnya ditolak petugas SPBU itu terjadi di Jalan Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung, pada Sabtu 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Video yang berdurasi 44 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Terima kasih telah menonton! Apakah berlaku uang ini atau memang tidak berlaku uang ini? Karena kan saya membeli minyak memakai uang ini di salah satu pom bensin, dikatakan uang ini tidak diterima. Bank Indonesia khususnya. Saya membeli minyak memakai uang baru ini tidak berlaku di Peramina. Diketahkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia khususnya. Saya membeli minyak memakai uang baru ini tidak berlaku di Peramina. Peramina saya membeli minyak di daerah Jalan Jalan Pagar Alam atau di samping asrama. Uang ini dinyatakan tidak berlaku. Saya beli minyak padahal ini uang ini uang baru. Sekali lagi saya mohon kepada Bank Indonesia apakah berlaku uang ini atau memang tidak berlaku uang ini. Karena kan saya membeli minyak memakai uang ini di salah satu pom bensin, dikatakan uang ini tidak diterima. Terima kasih telah menonton!